Salah satu pengajaran yang seringkali menimbulkan perdebatan kebingungan di dalam gereja adalah soal persembahan persepuluhan Karena ada gereja-gereja yang dalam pengajaran mimbarnya sangat menekankan tentang persembahan persepuluhan ini Bahkan rasanya kayaknya itu yang paling penting deh gitu, rasa-rasanya gitu Kayaknya tiap minggu terus soal persembahan persepuluhan ditekankan Rasanya orang kalau nggak bayar perpuluhan itu pasti akan masuk neraka Dan rasanya orang itu kalau sudah bayar persembahan persepuluhan pasti hidupnya diberkati dan pasti akan masuk surga gitu Kayaknya tekanan utamanya justru adalah hanya persembahan persepuluhan Sementara ada gereja-gereja tertentu yang tidak pernah sekalipun membahas tentang persembahan persepuluhan di dalam gerejanya Dalam pengajaran mimbarnya Sehingga kalau jemaatnya ditanya orang tentang persembahan persepuluhan dia malah bingung loh Memang ada dalam Alkitab Pendeta saya nggak pernah ngomong Sementara ada gereja-gereja lain yang memberi jalan tengah Maksudnya begini, memberi persembahan persepuluhan ya baik karena itu kan kita lakukan untuk Tuhan Tapi tidak memberi juga ya tidak apa-apa karena toh Allah bukan hanya berkenan kepada uang manusia Karena Allah berkenan lebih kepada hati dan hidup manusia yang penting pokoknya kita bertobat Yang penting kita lahir baru, yang penting kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga selamat Yang penting kita menjadi pelaku firman, ya kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan Nah ini menarik untuk kita pelajari karena memang Alkitab menekankan tentang persembahan persepuluhan Tetapi jangan lupa Alkitab menekankan tentang pertobatan Alkitab menekankan tentang kelahiran kembali Jauh lebih penting dari persembahan persepuluhan Jadi orang yang mempersembahkan persepuluhannya tidak otomatis masuk surga Tetapi saya juga percaya orang yang sudah bertobat dan lahir baru Pasti akan mempersembahkan persepuluhannya Kenapa? Karena dia mengerti bahwa Tuhan sudah terlalu baik baginya Haleluya, selamat datang dalam program kita hari ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita Berapa pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita Langkah-langkah ke depan kita Perlukan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar Haleluya Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang persembahan persepuluhan Nah kita mau sama-sama pelajari dari Maliaki Pasal 3 Karena menarik untuk kita bahas persembahan persepuluhan ini Karena di satu sisi Alkitab menjabarkan Inilah kunci dari hidup yang diberkati Tetapi di sisi yang lain Karena banyak orang masih memperdebatkan Apakah harus kita memberikan persembahan persepuluhan Nah kita akan melihat sama-sama di Maliaki Pasal 3 Di Maliaki Pasal 3 ayat yang ke-8 Maliaki Pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menipu aku Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhannya Dan orang yang tidak memberikan persembahan khususnya Di hadapan Tuhan dia menipu Nah apa itu persembahan persepuluhan? Jadi persembahan persepuluhan adalah 10% dari penghasilan kita Itulah persembahan persepuluhan Persembahan khusus itu apa? Persembahan khusus adalah Pemberian kita, persembahan kita dari 90% yang kita punya Karena 10% ini Tuhan punya Nah 90% kita punya Lalu kita memberi persembahan di gereja Kita memberi persembahan kepada orang miskin Kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan Nah semuanya itu disebut persembahan khusus Nah kita bilang Tuhan sudah memberkati kita berkelimpahan Nah berarti yang 10% Tuhan punya kita harus kembalikan Nah persembahan khusus harus kita berikan Ayat 9 Kamu telah akan akutuk Tapi kamu masih menipu aku Ya kamu seluruh bangsa Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan Supaya ada persediaan makanan di rumahku Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap Supaya jangan dihabisinya hasil tanamu Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah Bagimu firman Tuhan semesta alam Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam Alkitab berkata Kalau kita membayar persembahan persepuluhan kita Ujilah aku Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit Kata Alkitab Maka di ayat yang ke-12 dikatakan Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Jadi saudara ku ingin kasih dalam Tuhan Kalau kita memberi persembahan persepuluhan kita Yang pertama hidup kita Akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka Berkat Allah mengalir Lalu yang kedua hidup kita akan berbahagia Dan yang ketiga hidup kita akan disukai Menjadi negeri kesukaan Kata Alkitab Nah pertanyaannya sekarang Apa sebetulnya prinsip persepuluhan itu Prinsip persepuluhan itu Yang pertama harus kita sadari dulu Bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Jadi saudara ku ingin kasih dalam Tuhan Perpuluhan ini bukan seperti kayak orang main judi gitu Artinya yuk kita bayar aja perpuluhan Kan Tuhan nanti akan berkati seratus kali ganda Ah saudara ku yang kasih dalam Tuhan itu gak bener itu Ada banyak orang yang bayar perpuluhan Perpuluhan gak bisa diberkati karena sikapnya keliru itu saudara-saudara Ya kan Ada banyak orang yang berpikir juga Wah saya harus membayar perpuluhan Supaya saya masuk surga Enggak juga gak bener Prinsip persepuluhan yang pertama Hidup kita adalah milik Tuhan Karena itu kita harus terlibat untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan Jadi saudara ku ingin kasih dalam Tuhan Pada jamar itu konsepnya adalah Raja Dan negeri-negeri yang tunduk pada Raja itu Negeri-negeri itu membayar upeti Artinya apa? Terlibat dalam pekerjaan di negeri itu Makanya dia memberikan sesuatu Nah saudara ku ingin kasih dalam Tuhan Waktu kita memberikan perpuluhan kita Sebetulnya apa yang terjadi? Kita mengakui bahwa hidup kita adalah milik Tuhan Tuhan penguasa atas hidup kita Tuhan yang bertanggung jawab Tuhan segala-galanya dalam hidup kita Dan karena itu kita mau terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Kita mau berbuat sesuatu untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu Karena itu kita memberi Kita mempersembahkan persepuluhan kita Yang kedua Apa prinsip persepuluhan? Prinsip persepuluhan itu gini 90% yang kita punya 90% yang kita dapatkan 90% yang kita miliki Adalah berkat Tuhan buat kita Nah 10% nya adalah titipan Tuhan Untuk pekerjaan ini di muka bumi Kenapa Allah perlu titip? Apa Tuhan kurang? Persoalannya Allah tidak akan pernah turunkan uang dari langit Jadi apa yang terjadi? Tuhan titip di tangan kita Pertanyaannya Maukah kita jadi bendahara yang jujur? Artinya apa? Kita dititip Kita kembalikan kepada Tuhan Nah setiap kali kita jadi bendahara yang jujur Seperti itu kata Alkitab Tuhan akan memperhitungkan Tuhan akan memberkati Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda Jadi bukan soal karena kita bayar perpuluhan Tuhan berkati Bukan Karena kita taat Karena kita setia Karena kita bisa dipercaya Dan Alkitab sudah bilang prinsipnya Kalau kita bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil Maka Tuhan akan mempercayakan Kembali kita hal-hal yang lebih besar Jadi prinsip memberi perpuluhan Harus kita mengerti dulu Ini bukan nyogok Tuhan Ini bukan kayak Memberi lalu nanti diberkati Bukan begitu Yang pertama hidup kita adalah milik Tuhan Karena itu kita harus terlibat Dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Kita taklukkan diri kita Dengan memberikan persembahan Dan berkata Tuhan ini Saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan Yang kedua 90% adalah berkat Tuhan 10% adalah titipan Jadi saya berani katakan Bahwa persembahan persepuluhan itu Itu adalah persembahan minimal Yang kita persembahkan kepada Tuhan Lalu yang ketiga Apa prinsip perpuluhan? Perpuluhan itu bukan sebuah peraturan Namun kebanggaan Jadi kalau kita memberi perpuluhan kita Kita mengembalikan milik Tuhan ini Itu bukan sebuah peraturan Aduh jangan sampai Kalau saya gak memberi Nanti Tuhan kutub Jadi saya harus memberi perpuluhan saya Bukan Tetapi sebagai sebuah kebanggaan Saya bangga Dipercaya Tuhan Untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini Haleluya Dan yang keempat Apa prinsip persepuluhan itu? Bahwa orang yang setia mengembalikan persepuluhannya Pasti akan diberkati Karena Tuhan Buat komitmen yang jelas Ujilah aku Jika aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit Jadi orang yang setia mengembalikan persepuluhannya Artinya dia menjadi Seorang yang setia dengan perkara kecil Dia menjadi benar yang jujur Maka Tuhan berkati Berlipat kali ganda Kemana persembahan persepuluhan kita harus kita berikan? Ke gereja Dimana kita bertumbuh Dimana kita hidup di dalamnya Karena kita berkata Supaya tersedia makanan Supaya dari gereja itu Berkat-berkat Tuhan bisa mengalir kepada banyak orang Dan juga kita Sebagai jemaatnya Haleluya Nah seorang yang ingin kasih dalam Tuhan Jika seorang yang dilayan dari lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui sulat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu Sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa muji Satu yang luar biasa Haleluya Secara khusus melalui program ini Juga saya mau berdoa Buat siap-siap yang sakit Siap-siap yang berbeban berat Karena saya percaya Bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Nah seorang yang ingin didoakan Secara khusus Boleh taruh tangan kanan Sudah tidak ada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban berat Hamba doa untuk setiap mereka Yang menghadapi masa-masa yang suka Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Bapak-bapak berdoa Di dalam nama Yesus Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan Sehingga setiap kami juga punya hati Untuk tetap mengembalikan Persembahan persepuluhan kami Apakah gereja kami mengajar atau tidak mengajar Firman Tuhan katakan Itu yang kami praktekkan Kami bawa persembahan persepuluhan kami Ke gereja kami Tempat dimana kami bertumbuh Dan kami akan lihat berkat-berkat Tuhan luar biasa Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen Sudah-sudah gue yang kasih Dalam Tuhan kita sudah berdoa Ingat Tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya Karena saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka cita Dan menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa Dan selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan